Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Anggis Bagi. Pemirsa berhati-hatilah orang tua agar bijaksana memberikan telepon genggam ke buah hatinya. Di Depok, Jawa Barat, polisi meringkus pelaku pencurikan anak yang hanya mengambil telepon genggam atau HP mereka. Pelaku tak segan memaksa korbannya dan melukainya. Bagi dibawa ke Mapores, Depok. Setelah tertangkap, menculik dua orang bocah di Depok, Jawa Barat. Pelaku nekat menculik kedua anak korban karena anak mengambil telepon genggam milik kedua anak tersebut. Orang tua korban kemudian melapor hingga polisi berhasil menangkap pelaku di rumah orang tuanya di Cilacap, Jawa Tengah. Kejadian bermula saat pelaku melihat kedua bocah itu tengah membawa telepon genggam. Pelaku kemudian membawa kedua bocah itu dengan iming-iming voucher game online. Pelaku kemudian memaksa kedua bocah menyadakan telepon genggamnya sebelum ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Perjanjian bermain game online. Kemudian, dengan maksud untuk menguasai barang si pelaku, si korban maaf, si pelaku berboncengan. Dengan menggunakan sepeda motor, bertiga ke suatu tempat. Dan pada saat di tengah perjalanan, satu korban yang bernisial LA diturunkan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 5 hingga 10 tahun penjara. Saat ini pelaku masih dalam penyelidikan Polisi Poresta Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, Ainews melaporkan.